Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arifatunisa Dengan nomor pokok mahasiswa 2006-599915 Mahasiswa semester 2 Dari program studi okupasi terapi Universitas Indonesia Pada kali ini Saya akan melakukan Pemeriksaan PTV Untuk mata kuliah dokumentasi Praktik okupasi terapi Apa itu pemeriksaan PTV? Pemeriksaan PTV Atau pemeriksaan tanda-tanda vital Adalah prosedur pemeriksaan Yang dilakukan oleh Tenaga profesional kesehatan Untuk mengetahui Tanda vital seseorang Hal ini bertujuan untuk Mendeteksi gangguan Kelainan atau perubahan Pada fungsi organ tubuh Dan sistem tubuh Ada beberapa pemeriksaan utama Tanda-tanda vital Yang pertama Pemeriksaan kesadaran Yang kedua Pemeriksaan denyut nadi Yang ketiga Pemeriksaan suhu tubuh Yang keempat Pemeriksaan laju pernafasan Dan yang terakhir Ada pemeriksaan tekanan darah Pemeriksaan tekanan darah Pada kali ini Saya akan melakukan Pemeriksaan tekanan darah Atau blood pressure Tekanan darah Atau blood pressure Adalah tekanan yang dialami darah Pada pembuluh arteri Ketika darah dipompa oleh jantung Keseluruh anggota tubuh manusia Pemeriksaan ini dilakukan Pada dinding arteri brachialis Tekanan darah dikatakan normal Apabila tekanan sistolik Berada pada rentang 120-140 Dan tekanan diastoliknya Berada pada rentang 60-80 Lalu tekanan darah dikatakan tinggi Apabila tekanan sistolik Berada pada rentang di atas 150 Dan tekanan diastoliknya Berada pada rentang di atas 90 Sedangkan untuk tekanan darah Dikatakan rendah Apabila tekanan sistolik Berada pada rentang di bawah 100 Faktor-faktor pemeriksaan tekanan darah Ada tiga Yang pertama yaitu volume darah Yang kedua Kekuatan kontraksi Yang ketiga Elastisitas dinding arteri Alat-alat yang akan saya gunakan Pada pemeriksaan kali ini Yang pertama ada Spigmomanometer Untuk mengukur tekanan darah Yang kedua Ada stetoskop Untuk mendengarkan denyut nadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!